Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Maripat Banjar Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Maripat Banjar Yang dimuliakan Allah SWT Berjumpa lagi Di channel Maripat Banjar Ada pun pada kesempatan hari ini Kita kembali Tentang pasal Nasihat Rohani Daripada Jalaluddin Rumi Untuk Kita bersama Supaya menambah wawasan Ilmu pengetahuan Kita bersama Sahabat Maripat Banjar Yang dimuliakan Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu Ala asrafil anbiya wal murasalin Syedina Wa nabiyyana muhammadin wa ala Alihi wa sahbihi ajma'in Melebur dalam cahaya Allah SWT Barwanah berkata Siang dan malam Siang dan malam hati dan jiwaku begitu berhasrat Mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Namun Sebab kesibukanku menghadapi orang-orang Mongol Aku tak mampu menunaikan pengabdianku itu Lalu pada kisah ini Lalu pada kisah ini Jalaluddin Rumi berkata Kepada Abah Barwana Kesibukanmu itu Juga bisa disebut dengan pengabdian kepada Tuhan Sebab dengan menghadapi pasukan Mongol Kaum muslimin dapat merasakan ketenangan Dan terjamin Daripada bangsa Mongol Engkau telah mengorbankan jiwa Raga Dan harta benda Demi kaum muslimin Dapat merasakan Ketenangan Dan dapat menjalankan ketaatan Kepada Allah SWT Jadi wahai saudaraku Barwana Aktivitasmu Perbuatanmu Perbuatanmu itu Merupakan Kebaikan Tuhan telah memberimu kecenderungan Menyukai Kebaikan semacam itu Kecenderunganmu Perbuatanmu Itu bukti perhatian Daripada Tuhan yang Maha Kuasa Jika kecenderunganmu itu menurun Berarti Tuhan tak lagi Memperhatikan dirimu Tuhan tak ingin Menampakkan kebaikan Berharga itu Kepada seseorang Kecuali Ia pun berhak Mendapatkan ganjaran Dan derajat tinggi Ibarat sauna Kuapnya berasal Daripada tungku Yang dipanaskan Menggunakan berbagai Bahan bakar Seperti kayu Jerami Kotoran hewan Dan lain sebagainya Begitulah Terkadang Tuhan Mencurahkan perhatiannya Kepada manusia Melalui perantara-perantara Yang tampak buruk oleh mata Dan tak menyenangkan Bagi setiap orang Seperti sauna itu Orang yang bertugas Menyalakan api tungku itu Ibarat perantara-perantara Tersebut yang manfaatnya Dirasakan oleh orang lain Di tengah-tengah Penyampaian itu Beberapa teman Datang Dan Yaluddin Rumi pun Memohon maaf Dan berkata Jika aku tidak berdiri Tidak menyapa Dan tidak bertanya Itulah bentuk Penghormatan yang sesungguhnya Segala bentuk penghormatan Harus sesuai dengan Situasi dan kondisi Saat mengerjakan sholat Orang tidak boleh menyambut Kedatangan orang tua Atau saudaranya sendiri Dia tidak boleh memberikan Penghormatan kepada mereka semua Saat seseorang mengerjakan sholat Tak peduli kerabat Sahabat keluarga Adalah bentuk kepedulian Dan penyambutan yang sebenar-benarnya Sebab Saat seseorang Terus menjalankan ketaatan Dan tidak terganggu oleh mereka Mereka tidak akan mendapatkan siksaan Jadi itulah bentuk Kepedulian Dan penyambutan yang benar Hingga tidak akan Ada siksa dan celah bagi mereka Dalam kondisi Seperti itu Seseorang berkata Apakah ada cara lain Yang lebih mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Dibandingkan dengan sholat Sholat itu sendiri Jawab Rumi Tapi bukan sholat Semata sholat yang hanya gerak fisik Gerakan fisik itu hanya kemasan Sholat memiliki permulaan dan akhir Segala sesuatu yang memiliki permulaan dan akhir Adalah suatu kemasan Takbir adalah permulaan sholat Dan salam adalah akhirnya Begitu juga dengan kalimat syahadat Syahadat bukanlah sekedar ucapan lisan dari mulut Ia memiliki permulaan dan akhir Ia memiliki permulaan dan akhir Setiap kalimat yang diucap dengan huruf dan suara Tentu memiliki permulaan dan akhir Serta memiliki Serta memiliki bentuk dan kemasan tertentu Sementara roh dari kalimat itu tidak dibatasi Apapun dan tak memiliki permulaan dan akhir Nah jadi tak termaknai Atau tak memiliki permulaan dan akhir Jadi tak bisa termaknai Ada hal lain yang harus disampaikan Yaitu Bahwa sholat itu diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW Nabi Muhammad menjelaskan perihal sholat itu kepada kita Nabi bersabda Aku memiliki waktu bersama dengan Allah Yang tak dapat disusupi oleh seorang Nabi Yang membawa pesan atau malaikat terdekat sekalipun Jadi jelas sekali roh sholat bukan lahiriyah saja Roh sholat adalah Ketenggelaman jiwa secara utuh Dan kehadiran tubuh Meninggalkan seluruhnya bentuk lahiriyah di luar Tak tersisa ruang sedikit pun Bahkan untuk melikat jibril sekalipun Ada cerita tentang maulana Bahawul haq wa din Suatu ketika beberapa sahabat melihatnya sedang tenggelam Bersama dengan Tuhannya Sampai kemudian waktu sholat tiba Sebagian murid memanggilnya Waktu sholat telah tiba Maulana tidak menoleh dan tidak menghiraukan panggilan mereka Mereka lantas melaksanakan sholat sendiri Dua orang murid tetap bersama maulana baul haq Tidak ikut melaksanakan sholat Salah seorang murid yang ikut melaksanakan sholat bernama Kawajagi Dalam sholatnya Kawajagi melihat dengan mata batin Bahwa arah sholat para murid itu Membelakangi kiblat Sementara dua orang murid bersama maulana menghadap kiblat Saat sang seh melampaui kita dan aku Hilang identitas dirinya Dan melebur dalam cahaya Allah Mati sebelum mati Ia menjadi cahaya Allah Setiap orang yang mengarahkan punggungnya kepada cahaya Allah Dan menghadapkan wajahnya ke dinding Sesungguhnya mereka telah menghadapkan punggungnya ke arah kiblat Sebab cahaya Allah adalah roh daripada kiblat Di atas itu semua Semua orang mengarahkan wajahnya ke arah kiblat Ke arah kaabah Nabi Muhammad menjadikan kaabah sebagai kiblat dunia Jika kaabah menjadi lebih utama saat menjadi kiblat bagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat Aku memanggilmu Mengapa kau tak segera datang Aku sedang melaksanakan sholat Jawab sahabat Baiklah Kata Nabi Tapi bukankah aku memanggilmu Aku tak berdaya Jawab sahabat Rumi berkata Sebaiknya kau selalu merasa lemah Setiap saat Meski dalam kondisi kuat Sebaiknya kau melihat dirimu lemah La hawla wa la quwata illa billahil alihil atib Sebab Di atas kekuatanmu Ada kekuatan yang lebih besar Kau selalu berada di bawah kehendak Allah Kuasa Allah Dirimu tak terbagi dua Yang kuat Di satu sisi Dan yang lemah di sisi lain Perhatikanlah Selalu kekuatan Allah Dan yakinlah bahwa dirimu lemah Selemahnya selamanya Tanpa tangan dan kaki Long lai Dan selalu membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana manusia yang lemah Tidak merendahkan dirinya Sementara ia melihat macan, singa, buaya Dan binatang buah selainnya Tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Alam raya lemah dan tunduk Di bawah hukum-hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala Dialah raja aku Cahayanya Tidak seperti cahaya matahari dan rembulan Di hadiratnya Sesuatu akan seperti adanya Jika cahaya Allah bersinar tanpa hijab Ia ingat Bumi, matahari dan rembulan akan sirna Tidak ada yang mampu bertahan selain daripada dirinya Sesungguhnya pula Seorang raja berkata kepada seorang darwis Saat engkau dalam kondisi Tanpa penghalang Antara dirimu dengan Tuhan Dan begitu dekat Di hadirat Tuhan Beritahu aku Darwis pun berjawab Darwis berkata Saat aku berada di hadirat Tuhan Dan keindahan pancaran sinar mataharinya Menerpaku Aku tak lagi ingat diriku sendiri Jadi bagaimana aku Ingat dirimu Akan tetapi Jika Allah memilih seorang hamba Untuk tenggelam secara utuh bersama Jika setiap orang berpegang Teguh pada ajarannya Lalu memohon sesuai kepadanya Memohon sesuatu kepadanya Maka Allah akan mengabulkan permohonannya Meski sang hamba tak menyampaikan permohonannya itu Ada seorang raja Yang memiliki pelayan sangatlah istimewa Suatu saat ketika si pelayan menuju istana sang raja Orang-orang menitipkan beberapa lembaran-lembaran Dan buku-buku berisi catatan Segala kebutuhan mereka untuk disampaikan Sang pelayan memasukkan lembaran dan buku-buku itu Ke atas tas kecilnya Saat sang pelayan itu telah dihadapan raja Ia tak sanggup menahan pancaran keindahan sang raja Ia jatuh pingsan dihadapan sang raja Sang raja lantas memasukkan tangannya ke saku Dan tas kecil milik sang pelayan Ia berkata Apa yang dibawa si pelayan Yang terkesima dan tenggelam dalam keindahanku ini Sang raja pun mengambil lembaran dan buku tersebut Lalu memerintahkan agar semua permintaan yang tertulis Di dalamnya dikabulkan Perintah pengabulan itu tertulis di belakang lembaran dan buku Kemudian sang raja Mengembalikan lembaran dan buku-buku itu ke dalam tas sang pelayan Begitulah sang raja mengabulkan permintaan semua orang Meski sang pelayan tak menyampaikan permintaan itu kepada padanya Sang raja tak menolak satupun permintaan mereka Bahkan mereka mendapatkan berlipat ganda dari yang mereka minta itu sendiri Ada pun para pelayan lain yang sadar dan mampu menyampaikan kepada sang raja Berbagai kebutuhan orang-orang Jarang sekali permintaan itu dikabulkan Dari seratus permintaan Satu saja belum tentu dikabulkan oleh sang raja Allah SWT Sungguh kasihan orang yang sampai ke laut Dan ia merasa puas mendapatkan sedikit atau sebutul air Sementara mutiara dan ratusan ribu benda-benda berharga Dalam laut bisa dikumpulkan Tenggelam melebur dalam cahaya Allah Sekiranya cukup sampai disini Hikmah hari ini Atas segala kehilapan dan kesalahannya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video kali ini dapat bermanfaat Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih